Oke, di video kali ini, cara kita mengatur layar utama lagi. Nah, seperti ini. Apabila kita scroll dari bawah ke atas, teman-teman ya, kalau di HP Xiaomi, itu langsung pergi ke Google. Jadi, di sini, kita juga bisa mengaturnya di saat kita ini scroll ke atas, itu bakalan ada aplikasi ya. Nah, buat kita yang mungkin sudah menggunakan HP Realme, contohnya, itu kan juga bisa di saat kita scroll ke atas, itu juga sudah ada aplikasi, apanya ya, teman-teman ya, menampilkan aplikasi keseluruhan. Nah, jadi apabila teman-teman mungkin masih baru beli ya di HP Xiaomi ini, memang dia masih belum disetting seperti ini, ini masih klasik. Jadi, kita harus putar-putar kayak gini baru bisa melihat aplikasi lengkapnya. Jadi, untuk cara mengaturnya seperti ini, teman-teman. Di sini, teman-teman silahkan buka pengaturan, nah, seperti ini ya, pengaturan. Nah, kemudian di sini, teman-teman pergi ke bagian ini ya, ke layar utama. Nah, di sini teman-teman, ini ke layar utama, di sini ada beberapa pilihan, teman-teman cari yang namanya layar utama. Nah, di sini ya, untuk cara mengaturnya kalian tekan saja. Nah, di sinilah untuk kita mengaturnya, yaitu kita harus aktifkan geser ke atas layar utama untuk membuka pencarian. Kalau ini yang kita pakai sekarang namanya klasik, jadi teman-teman silahkan pakai ke mode laci. Nah, setelah mode laci, di sini rekomendasi aplikasi ini boleh teman-teman non-aktifkan saja. Kemudian scroll ke bawah lagi, nah, seperti ini ya, letakkan aplikasi baru di layar utama. Di sini bisa teman-teman cek list saja, nggak apa-apa. Nah, setelah teman-teman aktifkan, kita akan coba ya. Nah, ini adalah tampilan layar utama kita, jadi saat kita scroll ke atas tuh, sekarang sudah masuk ke seluruhan di aplikasinya. Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk cara kita mengatur layar utama di hape Xiaomi ini. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!